Anggota DPR RI Deddy Mulyadi akhirnya buka suara terkait gugatan cerai yang dilayangkan istrinya Anne Ratnamustika yang merupakan Bupati Purwakarta. Deddy menyebut selama belasan tahun dirinya menjadi wakil Bupati dan Bupati Purwakarta ia tak pernah menggugat cerai. Namun setelah ia sudah tidak menjadi Bupati, ia pun digugat cerai. Hal ini diungkapkan Deddy seusai menghadiri sidang mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis 27 Oktober 2022. Deddy mengaku tak menyangka sang istri menggugat cerai dirinya. Walau demikian Deddy mengatakan materi gugatan cerai yang dilayangkan sang istri bukan konsumsi publik. Nantinya pada proses sidang pihak suami akan menyampaikan materi langsung pada majelis hakim tanpa disampaikan kembali pada pihak istri dan begitu pun sebaliknya. Ia lantas menyebut hakikat sebagai pemimpin adalah bermanfaat bagi rakyat dan bukan memikirkan kepentingan pribadi. Sidang ini akan dilanjutkan pada awal November 2022 dengan agenda penyampaian pendapat ANE sebagai penggugat. Dua minggu setelahnya, giliran Deddy Mulyadi yang akan menyampaikan materi sebagai tergugat. Diketahui Deddy datang ke Pengadilan Negeri Agama Purwakarta menggunakan angkot sesampainya di pengadilan. Ia langsung menuju ke bagian belakang setempat mediasi berlangsung. Sementara ANE terlihat terus menunduk dan bermain ponsel saat berada di satu ruangan dengan Deddy. Bupati ANE baru melirik ke depan setelah Kang Deddy mengajaknya salaman. Terima kasih telah menonton!